Hidup sebagai penyandang disabilitas bukan menjadi alasan bagi Anto dan sejumlah rekannya untuk bergantung pada orang lain dalam berkarya. Sudah 3 tahun ini mereka sudah merasakan pendapatan tambahan dari greenhouse yang difungsikan sebagai lahan hidroponik untuk menanam selada. Ada 450 lubang yang sudah mereka buat yang bisa menghasilkan 100 kg selada dalam sekali siklus panen. Kemampuan ini mereka peroleh secara otodidak dari hasil belajar melalui Youtube. Mulainya kita ini dari awal 2021, 2021 awal sebelum COVID-19, 3 tahun sekarang ini kita berjalan. Alhamdulillah Yayasan memberi kami kesempatan untuk bisa membuktikan diri bahwa disabilitas juga bisa bercocok tanam, disabilitas juga bisa bertani, disabilitas juga bisa berbagai hal. Asal diberikan kesempatan, diberikan peluang, jangan hanya dipandang sebelah mata dengan kondisi seperti ini mereka tidak akan membuang stigma seperti itulah. Beri kami kesempatan karena teman-teman itu hanya butuh kesempatan, butuh peluang yang sama dengan orang-orang yang lain untuk bisa mereka membuktikan bahwa mereka juga bisa. Makanya ya senang banget Yayasan ini memberi kami kesempatan untuk bisa belajar hidroponik sampai sekarang masih beroperasi, sampai sekarang masih bisa menghasilkan untuk membantu perekonomian kami. Dan itu bisa kami laksanakan sampai sekarang ini, sejauh ini Alhamdulillah. Anto dan kawan-kawannya juga sudah memiliki pasar sendiri untuk menjual hasil panen selada mereka. Sekadar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur